Intro Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam era modern ini, permasalahan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang mendesak, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Banyak sekolah menghasilkan sampah dalam jual besar setiap harinya, mulai dari sisa makanan, kemasan plastik, hingga kertas yang tidak terpakai. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus, karena jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan generasi yang mendatang. Maka dari itu, kami membuat sebuah program kegiatan yang kami beri nama hitam, Hidup Tanpa Sampah. Program ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan baik di sekolah, dan juga memberikan dampak positif jangka panjang terhadap lingkungan sekitar sekolah. Berikut kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Yang pertama, membawa tempat makan dan minum masing-masing. Yang kedua, menyediakan galon. Yang ketiga, membawa barang yang ramah lingkungan ke dalam kelas. Yang keempat, melakukan pemeriksaan bangku satu minggu sekali. Yang ketiga, membawa barang yang terjadi. Yang ketiga, membawa barang yang terjadi. nah ya jadi buat teman-teman jangan buang sampo ke kolom aja ya kita harus bisa memulai sampah di lingkungan sekolah dengan membawa botol minum dan makan dari rumah sendiri itu dapat membentuk lingkungan sekolah nyaman dan berpisah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa